hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi nih sama mimin awi di chapter sebelumnya ribbon overcoat kita sudah melihat yang bagaimana hehehe memanasi dukwang dan bertanya apakah dia berani bersaing dengannya pengawal zu meminta dukwang agar pergi dan bersaing dengan hengyun karena dia merasa kalau hengyun adalah alkemis palsu selain itu warga zu juga memiliki seorang alkemis jadi apa yang ditakutkan oleh dukwang dukwang pun setuju dan bila hengyun kalah dia meminta agar jangan lupa untuk memberikan pil kelas lima yang dijanjikan kepadanya hengyun sendiri membalas kalau sebaiknya dukwang memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya saat kalah nanti hengyun lantas melompat dan bergegas secepatnya menuju arena terbuka level pertama dukwang sendiri terlihat kesal dan ingin melihat sejauh mana kemampuan dari berandal seperti hengyun menggunakan undefeated kingfish hengyun berhasil menahan pukulan milik boneka kayu yang berada di arena terbuka suan'er tidak percaya kalau hengyun berhasil mematahkan lengan boneka yang ada di dalam formasi dia pun bertanya-tanya kekuatan apa yang dimiliki oleh hengyun hengyun dapat dengan mudah melewati level pertama suan'er berlantas menyindir pengawal zu apakah dia berpikir kalau hengyun masihlah seorang pecunda tidak banyak orang yang bisa melewati level pertama ini pengawal zu ngeles dan berkata kalau hengyun tidak akan bisa melewati level kedua dari arena terbuka di tempat lain dukwang terlihat kesulitan menghadapi boneka kayu yang ada di dalam arena terbuka jadi dia harus berhenti disitu dia pun dimaki pecundang oleh pengawal zu suan'er berbincang-bincang lagi dengan pengawal zu mungkinkah hengyun mengetahui formasi boneka lagi-lagi pengawal zu ngeles dan percaya dan tidak akan percaya kalau hengyun berani eh kok berani sih berhasil bertahan di arena terbuka ketika hengyun pun berhasil melewati arena level dua hal ini membuat eh apa sih wajah pengawal zu serta dukwang panik dukwang meminta da pengawal zu agar tidak khawatir karena bocah ini tidak akan belum juga menyelesaikan perucapannya hengyun telah berhasil melewati arena level ketiga hal ini membuat beberapa perwakilan dari vaksi lain menyambut hengyun dengan tarangan terbuka diantaranya dari vaksi lingtian, lingfan serta lingtang ling itu sebenarnya artinya spirit atau roh ya namun karena banyaknya nama jadi mimin biarin namanya nama cina saja karena telah berani bertaruh hengyun pun berkata apakah dukwang berani untuk mengakui kekalahannya namun saat dukwang ingin mengakui kekalahannya lidahnya dipotong disambit pisau oleh pengawal zu dan berkata kalau lidahnya dukwang sedang diracuni dan dia akan mati bila pengawal zu tidak memotongnya hengyun sangat kesal dengan orang lecik seperti pengawal zu namun susuan er meminta hengyun untuk melepakan bacingan seperti dia dan menawarkan hengyun agar bergabung dengan vaksi linghing yang dipimpin oleh Sioswaner selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!